Intro Makanya saya sangat salut kepada Dr. Zakir Naik Beliau bisa memahamkan orang yang tidak mau mengakui Al-Quran Tapi bisa paham secara logika Loh kalau kita yang sudah mengakui Al-Quran Kitab Suci Kita cukup dikatakan dalil aja Pak Gak boleh dalilnya ini Nah sekarang orang itu gak meyakini Al-Quran Gimana Anda suruh mereka pakai dalil Al-Quran Gak bisa Jadi harus pinter kita meyakinkan mereka Bahwa saya isi Al-Quran ini ilmiah Menurut ilmu pengetahuan yang kalian yakini Banyak orang masuk Islam kan? Banyak Yang ini butuh keahlian tersendiri Pak Gak semua ustaz ini bisa Karena ustaz ini sekarang hanya bisa nyampaikan Al-Quran Al-Quran Sunnah Al-Quran Sunnah berarti Objek dakwahnya beliau ini adalah Orang-orang yang sudah yakini Al-Quran wa Sunnah Sedangkan itu Atheis Yang bisa didawahi untuk meyakini pakai apa? Logika Emang makanya akal Diberikan oleh Allah SWT untuk berpikir Terima kasih ya Terima kasih.